Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi bersama channel Yasmin Arina oke teman-teman pada waktu kemarin kita memberikan tutorial tentang exterior mobil tentang body mobil kali ini saya akan memberikan tutorial untuk bagian interior yaitu kita akan membersihkan noda-noda di plafon ini sudah sangat kotor maksimal ini sudah parah kotornya ini dia oke ini sudah luar biasa kotornya ini guys ya oke oke kali ini saya akan membersihkannya oke teman-teman kita ikuti cara membersihkan kali ini oh iya teman-teman kali ini yang akan kita gunakan adalah vakum cleaner ini vakum cleaner itu buat menyedot debu dan sisa-sisa solar mungkin ini teman-teman vakum cleanernya yang pertama yang kita lakukan kita gunakan separuh dulu guys biar nanti kelihatan perbedaannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa load selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perlukan untuk mencucinya yaitu yang pertama sok rin syair atau yang kedua pemutih tapi jangan pemutih yang melunturkan warna ini kan tidak melunturkan warna kemudian akan kita campurkan kita kasih saja secukupnya mungkin segini tidak usah terlalu banyak kemudian kita taruh ini oke kemudian kita aduk kita larutkan oke guys kemudian kita pakai handuk saja kita celupkan soal handuk itu ya guys jangan yang berwarna karena kalau yang berwarna nanti malah menjadikan luntur ke plafon oke yang literal saja yang putih guys kita coba ini guys lihat ini kotorannya guys padahal tadi sudah kita pakai vakum cleaner kemudian ini guys ini sebelum kotor ini yang tidak kena noda ini oke setelah tidak kotor kita balik saja guys seperti ini ini dia ini guys langsung kotor oke kemudian bagian atasnya oke kemudian sini setelah kotor kita balik lagi oke setelah dirasa agak kotor mendingan kita cuci dulu lihat guys ini kotorannya kita sangat menumpuk oke setelah itu kita ulangi lagi ini air yang tadi kita buat oke kemudian kita kuatkan lagi guys kita Terima kasih. Terima kasih. Kita balik lagi. Oke guys, jadi ini hasilnya. Ini. Ini kalau nanti kering bisa lebih terang lagi ini guys. Ini kita bedakan sama yang belum, ini yang belum kita cuci, sangat kotor sekali. Oke guys, ini yang sudah, ini, itu di atas pintu itu perlanjur itu, terlalu lama itu, sampai sudah menjamur itu susah. Mungkin bisa hilang kalau kita cuci sampai tiga kali mungkin. Oke guys, ini sudah jelas. Ini yang sudah, dan ini yang belum. Oke guys, seperti itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat-buat teman-teman semua. Oke, ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih.